Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat pada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Terra atau BPK PAD Kabupaten Balangan menyelenggarakan rapat koordinasi terkait percepatan sertifikat tanah diolah Inspektorat Balangan Kamis 11 Agustus 2022. Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah tahun 2022 menghadirkan seluruh stakeholder, seperti Rodi Rahmadinar selaku asisten dua perekonomian dan pembangunan setda Balangan dan sekaligus pembuka kegiatan tersebut. Hadir Erwan Mega Karyalatif selaku Inspektur, Kamerani selaku kabit PBMD atau Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala SKPD terkait, Camat serta anggota BPK Kabupaten Balangan. Kamerani selaku kabit PBMD saat ditemui usai acara menyampaikan dalam rangka upaya penanganan aset-aset daerah, yaitu selain pengamanan berupa catatan, ada pun juga pengamanan fisik. Kita pada hari ini adalah dalam rangka upaya, salah satu upaya dalam pengamanan aset-aset daerah, karena pengamanan itu kan selain pengamanan berupa catatan, juga adalah pengamanan fisik. Nah dalam hal ini yang kita prioritaskan dan juga memang dimonitoring oleh Korsupgah KPK RI tentang pengamanan fisik aset tanah milik daerah. Tujuan program ini guna untuk melakukan pemetaan aset-aset ataupun tanah yang belum bersertifikat, mendukung tata kelola dan pengamanan aset, mensukseskan program percepatan sertifikasi tanah, serta mendorong SKPD agar mengadministrasi dengan baik aset tanah, sehingga mencegah terjadinya sengketa tanah dan dapat meningkatkan nilai dari aset. Lanjut, Kamerani mengimbau bagi SKPD yang belum memiliki sertifikat tanah sudah jelas untuk dipenuhi. Tanah se-Indonesia ini harus sudah bersertifikat, termasuk tanah-tanah milik daerah, sehingga sudah barang-barang itu menjadi kewajiban kita, apalagi barang-barang milik daerah ini kan artinya milik rakyat juga kan artinya semaksimal mungkin, kita amankan baik berupa catatan maupun fisiknya dan pengamanan dokumen-dokumen kepemilikannya. Belakira Rendra melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan.